Keberalih ke informasi lain, proses pencarian dan evakuasi korban tenggelamnya kapal KM Marina Baru dilanjutkan. Selain cuaca buruk, posisi bangkai kapal yang bergeser dari titik awal menjadi kendala pencarian. Nasrudin Zailani dan netizen Mas Ujumana merekamnya untuk NetCJ. Dua kapal berisi nelayan, tim gabungan Basarnas, TNI, dan Polri dikerahkan untuk mencari puluhan korban kapal Marina Baru yang belum ditemukan. Daerah perairan di Kolaka Utara menjadi fokus pencarian tim pada selasa pagi. Proses pencarian rencananya akan berlangsung hingga malam hari, tergantung cuaca di Teluk Bone. Dari tim sanggabungan, di mana untuk beberapa kapal yang bergerakan yaitu Minamari Tim dan Polri di mana ada beberapa unsur yang terlibat. Yang pertama BBBBD, 6 orang, Tagana, 6 dan kami dari tim kami Basarnas, plus PMI, dan tim-tim medis Orari maupun dari TNI. Total hingga saat ini 42 penumpang sudah dievakuasi. 39 orang selamat dan 3 orang lainnya meninggal dunia. Sementara itu proses pencarian juga dilakukan dari pelabuhan Luwu Wajo. Pencarian diperluas sampai wilayah Palopo. Posisi kapal yang bergeser dari tempat awal tenggelam menjadi kendala pencarian korban. Kedalaman di Laut Teluk Bone hingga 1000 meter juga sangat menyulitkan Basarnas untuk menyelam. Posisi kapal itu sudah tenggelam. Koordinatnya pun dia bergeser. Karena kedalaman tenggelamnya kapal di daerah itu 1000 meter. Satu kilo kedalamannya. Arus laut yang kencang memungkinkan para korban ikut terseret arus ke bagian Tenggara Sulawesi. Sebelum tenggelam, KM Marina Baru 2B hilang kontak sejak Sabtu lalu sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kapal naas tersebut berangkat dari pelabuhan Kolaka Sulawesi Tenggara menuju pelabuhan Siwawajo Sulawesi Selatan dengan mengangkut 121 penumpang. 91 dewasa, 5 anak-anak, 14 balita, dan 10 anak buah kapal. Tim Liputan melaporkan untuk Nel.